bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kembali lagi di channel Ana JB vlog apa kabar Umi Upi mam semuanya semoga sehat-sehat saja baik-baik saja selalu dilindungi Allah subhanahuwata'ala dan mudah-mudahan yang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya amin amin ya rabbal alamin kali ini aku enggak sendirian nih teman-teman jadi aku ada kedatangan tamu spesial yaitu Bundaku aku pangan banget dari desa pulang ke kota iya jadi aku tuh belum pernah ketemu sama Bunda sudah tiga tahun teman-teman jadi udah kangen banget terus nggak kesini nggak lama nggak kesini terus kayak gitu Bunda main di tempat itu karena alhamdulillah pandemi juga sudah mulai ini kan jadi bisa jalan-jalan tapi tetap harus pakai protokol kesehatan gitu Oke teman-teman kali ini nggak usah berpanjang lebar aku mau unboxing bareng sama Bunda atau Bunda ini apa sih Bunda apa ya dia apa ya ini ya ini itu adalah paket dari Lazada jadi isinya untuk bermasaat iya ibu-ibu semua Iya jadi ceritanya aku beli paket itu istilahnya buat buat reward ibu-ibu rumah tangguh supaya kegiatan lebih semangat lagi lagi gitu dan ini juga aku belinya itu nunggu promo teman-teman jadi enggak apa ya enggak ya enggak ya enggak ya enggak juga harus nyemat-nyemat kan Oh ini apa ya apa ya akhirnya Hai bermanfaat sekali mencukkan dgn tutup dua dua semua Iya Korea ibu-imu balanya itu ada hari ini di tukup-tukup atau warung-warung gitu yang terdikasin belum ada iya di Lazada online kenapa susah ya nah teman-teman ini dia jadi ini namanya engkrak, engkrak itu kalau bahasa Jawa namanya engkrak tapi kalau ini namanya pengki, bahasa Inggrisnya pengkak iya jadi ini namanya sapu set brum jadi brum sapu gitu namanya brum sapu itu dapat sapunya dan dapat pengkaknya ternyata kebetulan nah ini warnanya itu putih estetik banget bagus banget dipadil sama abu-abu gitu terus bulu sikatnya tuh lembut banget temen-temen lembut banget ya terus yang bedanya namanya sapu brum itu karena di pengkaknya itu ada sisirnya indah jadi kalau ada rambut kalau ada apa ya laba-laba atau apa pokoknya yang debu-debu gitu yang melekat di usung biasanya di udung-udung sapu ini jadi tinggal dikinin aja jadi nanti debunya itu kebawah ya jadi tidak usah disikat cuci nggak usah dicuci gini-gini gitu terus udah gitu sapunya juga bisa buat tangan gini jadi tegangannya bisa ditetuk-tetuk gini tuh tuh gitu coba ya kita pasang ya Bunda ya ya biasa dulu apa yang itu ini dipasang aja sih Bunda kok biar nganya ya apa-apa yang kebunyat panggung disambung panjang juga ya panjang ini yang tapi memang mungkin gini kali ini buat apa lagi ya gini ini ini ada buku panduannya jadi kalau beli tapi bukan buku panduan sih ya buku panduan tapi ini bahasanya bisa diartikan cara cara memasang cara memasang tapi ini untuk apa-apa-apa ya maaf tapi ini sih modelnya begini aja ya enggak enggak caranya itu ini memang ini Oh ini memang aku sebanyak berapa potong tapi untuk-untuknya jadi coba ya maaf kita kita kulit-kulit ya mungkin kalau ini buat sapu pendek kali ya pendek tapi pegangan pendek gitu ini mana iya jadi ini teman-teman yang ini bagiannya ini ini buat buat pengkinya ya buat pengkinya jadi bisa lebih ini dalamnya itu ada kelapan gitu loh dimasukkan nah ini buat pengkinya tuh nih ada pegangannya nah yang ini buat sakunya biasa coba pendek kependekan enggak 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 ya enggak enggak ini tapi diterpannya enggak enggak memang standar memang standarnya gini nah ini bisa begini tuh kalau misalkan rambut sekali rambut sekali itu udah gitu kalau jangan tuh robo-robo ada sendiri yang kemarin kemoceng kalian harus nonton videonya ini ya yang nge-review kemoceng microfiber itu udah aku review juga ini bisa buat kolong-kolong itu bina kolong-kolong iya kolong-kolong kasur dipan bufet gitu kan itu di dalam-dalam tuh sapu-sapunya kayak gini jadi kalau ini buat biasa-sapu kalau ini di tempat aku di desa-sapu pantai-nya place roti hahaha dari roti iya gini terus dikasih kasih gagang gagangnya gagangnya potongan sapu juga dari 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 sapu yang lama-lamanya itu kalau di desa-sapu hahaha di kampung-kutana masih ada yang gitu temen-temen jadi mereka tuh memaksimalkan yang ada gitu soalnya itu alamannya kebun luas pakai tanah sini iya kalau ini kan memang sapu dalam ya dan juga kan sekarang kadang-kadang itu di rumah tetangga itu satunya kadang-kadang ada tiga macam misalkan sapu di luar buat diri buat teras sesampu tengah misalkan buat ini pakai ini yang buat dapur sendiri seperti itu oke teman-teman ratingnya seperti ini aja nanti untuk gimana tutorial bukan tutorial ya apa mempraktekan ini apa pakai sapunya itu oke saksikan setelah ini ya jangan skip selanjutnya Oke mama ada Assalamualaikum Waalaikumsalam ini untuk apa sebenarnya sih yang terakhir apa pengki ini pengkinya tuh kotorannya banyak sekali ya Bunda udah sebulan kayaknya nih nggak bisa tuh nggak bisa kedalam aja iya kayaknya melengkung gitu ya seperti itu ya teman-teman contohnya lalu untuk itu untuk bersihin itu bulunya gimana mah di ini sama lain kan nah lagi mah ya ya ini tinggal yang tinggal kotorannya dikit-dikit tuh jadi nempel gitu ya teman-teman oke seperti itu terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada kesalahan semoga bermanfaat ya teman-teman jb vlog iya please subscribe comment nice nice comment share dan tekan loncengnya ya supaya kalian update konten terbaru selanjutnya semoga bermanfaat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.